selamat datang di Maestro Prasi Iwayan Mudita Adnyana perkenalkan sebelumnya nama saya Ica dan saya Amara dan Pak Wayan Mudita sudah bersama kami disini hari ini selamat datang Pak Wayan Mudita apa kabar Pak? kabarnya kabar baik disini kami izin bertanya-tanya ya Pak terkait dengan pengalaman Bapak sebagai sebagai penggiat seni prasi jadi sebelumnya saya izin bertanya terkait dengan sebenarnya itu sejak kapan sih Bapak menekuni seni prasi dan nyurat ini? sejak kapan menekuni seni prasi yaitu sekitar tahun 1974 sekitar 1974 itu saya belum mengenal nama prasi lalu kebetulan kami menulis datang tamu dari Switzerland namanya Theo Mayer dia tanya pada saya Pak Mudita Pak tahu bikin cerita bergambar cerita apa? ya apa saja kalau tahu cerita bergambar itu belum nama prasi lalu saya sanggupi lalu saya sanggupi saya bisa membuat tapi yang Tuhan mau cerita apa? pokoknya apa saja lalu saya bikin gambar tantri pada waktu macan itu macan itu diperdaya oleh si Kera nah setelah itu kira-kira lima lembar prasi itu sudah siap dikasih warna dari kemiri dari kemiri lalu datang lamu itu lagi bagaimana Pak Mudita sudah siap? sudah coba lihat nah itu dia senang sekali bagus sekali ini gambarnya saya ambil dulu ini lalu diambil lontar bergambar itu dibawa pulang ke Swiss disana katanya banyak penggemar nah kira-kira satu bulan kemudian dia datang lagi lalu lagi pesan sekarang begini Pak Mudita coba bikin cerita wayang Pak Mudita tahu saya tahu saya tuliskan Pak Kawan Gita dan apa namanya itu cerita ramayana keduanya itu diambil ini senang sekali saya ketemu dengan Pak Mudita karena barang ini saya mau ambil dia bilang kira-kira lima hari enam harinya itu datang dia bawa uang ini hasil karyanya baik nah pada waktu itu timpun gagasan saya harus harus saya bikin gambar ini setelah itu meningkat 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 harganya sampai harganya itu 10 ribu tahun 83 Presiden Itali datang Presiden Itali datang jadi dia ketemu lontar saya di California itu kisah perang antara Kaurava Pandava saya tahu dia bilang itu Arjuna sedang menangis dinasehati oleh Krishna di atas kereta lalu ditanya sama orang yang menempati gambar itu di bosium kamu dapat di mana saya dapat di denganan di tempat yang bikin ada tanda tangannya ada tanda tangannya ayo kalau begitu kita pergi kembali saja pada waktu itu kalau mesen berapa harganya berapa hari selesai kalau membuat gambar ini kira-kira 20 hari harganya 10 ribu ya nanti saya pesan hampir dia akan pulang keluar rumah ini saya ingat saya masih simpan satu jilid pegawai kita yang mendapat juara satu pada waktu pemantera itu pada waktu pemantera stop dulu ini ada simpanan saya ambil nah ini apa gambarnya wah luar biasa luar biasa dua kali lipat baiknya daripada yang di Amerika dia bayar 10 ribu setelah itu lagi dia mengeluarkan uang jangan 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 Tuhan ini sudah banyak sekali saya dapat uang dari Tuhan enggak bukan bukan untuk lontar ini bukan untuk lontar ini uang untuk hadiah kepada seniman besar seniman agung diberi pada waktu ini 700 dolar wah banyaknya lalu mengingat saya dengan nama perasi itu dari sinar aja sekarang Pak Mudita menulis membuat lontar bergambar sekarang hentikan nama itu sekarang namanya perasi kalau lontar yang bergambar sesuai dengan tulisan itu namanya perasi kalau cuma lontar bergambar itu bukan namanya perasi bukan namanya perasi oke lanjut ya Pak kita lanjut lagi mungkin aku mau nanya terkait dengan tadi kan Bapak sempat cerita kalau misalnya kebanyakan yang beli seni perasinya Bapak itu dari luar negeri ya saya mungkin mau tahu kebanyakan kan dari luar negeri apakah ada tokoh-tokoh Indonesia atau orang-orang Indonesia yang juga tertarik dengan seni perasi yang Bapak buat sehingga mereka rela untuk datang ke tengahanan untuk membeli dan bertemu dengan Bapak ada juga orang-orang Bali berarti ada orang-orang Indonesia yang juga tertarik dengan orang-orang Indonesia Megawadi datang disini Ibu Megawadi datang disini Gubernur Bali juga pernah datang disini yang memang asalnya dari Malang untuk pertama kali Bapak belajar itu kenapa Bapak akhirnya tertarik dengan seni menulis dan menggambar di lontar lalu Bapak belajarnya itu melalui guru atau belajar otodidak atau bagaimana tidak melalui guru tidak sebab alasan saya tidak belajar dengan guru saya sudah tahu pada waktu itu membuat wayang dari kelopekan bambu saya pernah jadi dalang tujuh kali yang menganggir wayang karton dari tapis pernah maka dari itulah saya senangnya membikin gambar keluar dari SD melanjutkan ke Karangasam bersama orang dari New Tebel dari Tauman dari Persedahan dari Denganan banyak orang banyak jalan-jalan berarti belajarnya bareng-bareng sama orang yang lain dari desa lainnya iya belajar di Karangasam lalu tadi kan kami sudah dengar nih cerita dari Pak Wayan Mudita lalu suka dan dukanya itu dalam mempelajari seni prasi ini apa sih Pak? nah begini suka dan dukanya kita ceritakan pada waktu keputusan bahan pada waktu bahan itu tidak ada orang yang jual orang yang jual pada waktu itu dipendam dipendam itu maksudnya? dipendam di nama tempat nama geril nama tempat di Karangasam namanya dipendam yang membuat lontar itu Wayan Danu Wayan Danu itu Wayan Danu berarti untuk sukanya karena Pak Wayan Mudita sendiri sudah sangat tertarik dengan prasi ya Pak jadi Pak Wayan Mudita pun santai dan jadinya happy waktu melakukan seni prasi itu sendiri oke saya mau tanya dong kira-kira apa harapan Bapak nih terkait perkembangan prasi ke depannya mungkin Bapak bisa ngomong ke kamera untuk anak muda sekarang apa harapannya? Harapan saya kepada anak-anak sekarang maulah belajar membuat prasi sebab prasi itu baik penghasilannya ke belakang ada harapan nanti ke belakang tetapi anak-anak sekarang tidak tahu menulis cerita cuma membuat gambar begitu serabutan harapan Pak Wayan Mudita kepada anak muda sekarang itu belajarlah prasi dan kalau bisa melanjutkan belajarlah sastra bahasa itu yang menyebabkan lengkapnya ilmu itu itu harapan saya terus terang kepada anak-anak saya begitu saya pulih terima kasih terima kasih terima kasih banyak atas bincangnya hari ini Pak Wayan Mudita baik sekian podcast maestro prasi bersama Pak Wayan Mudita hari ini terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan dan menonton hingga akhir sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya berikutnya